Ada sebuah penelitian para sejarawan yang mengungkapkan agama Hindu berasal dari Nabi Nuh. Lalu, agama Buddha berasal dari Nabi Zulkifli. Dan Nabi Luth adalah nama lain dari Lao Tse, pendiri dari agama Tau di Cina. Di video beberapa waktu lalu, kita pernah membahas tentang hubungan Buddha dan Nabi Zulkifli. Dan di video kali ini, kita akan coba membahas tentang benarkah Nabi Nuh ini punya hukum kait dengan agama Hindu? Sehingga kisah Nabi Nuh ada di dalam kitab atau manuskrip Hindu? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Nuh dalam agama Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nabi Nuh dikisahkan dalam tiga kitab suci di tiga agama, yaitu terdapat di kitab suci Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiga agama ini biasa disebut dengan agama Abrahamik atau agama Samawi. Nabi Nuh adalah nabi yang terkenal dengan banjir besarnya. Dalam agama Hindu, Nabi Nuh ini terkenal dengan sebutan Manu. Nah, Manu sendiri bagi umat Hindu adalah leluhur dari umat manusia. Dan merupakan raja pertama di dunia yang juga menyelamatkan manusia dari banjir besar. Seperti halnya kisah Nabi Nuh yang ada dalam Islam. Anak cucu dari Manu ini disebut dengan Manawa. Sehingga kata manusia dalam bahasa Samsekerta disebut dengan Manawa. Jadi artinya, manusia adalah anak keturunan dari Manu. Kisah singkat Manu yang ada di Hindu seperti ini teman-teman. Saat Manu sedang mencuci tangan di sungai, tiba-tiba ada seekor ikan yang datang dan memohon kepada Manu untuk diselamatkan. Kemudian Manu memasukkan ikan itu ke dalam sebuah bejana atau wadah. Namun ikan itu malah membesar. Sehingga wadahnya tak mampu menampungnya. Akhirnya, Manu memindahkan ke sebuah tong. Namun kejadian yang sama terulang kembali. Ikan itu membesar lagi. Dan tong itu pun tak mampu menampungnya. Hingga akhirnya, ikan itu dipindahkan ke samudera. Dan Manu baru menyadari kalau ikan itu bukanlah ikan biasa. Ikan itu ternyata adalah awatara dari Dewa Wisnu yang memberitahu Manu kalau akan ada banjir besar yang menghancurkan seluruh kehidupan. Akhirnya, Manu membuat sebuah perahu dengan membawa sejumlah benih kehidupan. Wisnu adalah salah satu dewa yang ada dalam agama Hindu yang bertugas sebagai pemelihara dan pelindung alam semesta. Wisnu juga merupakan roh tertinggi dalam Purana atau kisah zaman kuno. Wisnu ini juga disebutkan bersifat goib dan berada di mana-mana. Yang kemudian dibuatlah simbol-simbol atau atribut tertentu yang dipilih sesuai dengan karakternya. Dan diwujudkan dalam bentuk lukisan, pahatan, dan arca. Supaya orang-orang mudah melakukan penghayatan terhadap sosok Wisnu ini. Wisnu sering beravatar antara lain menjadi ikan atau matsya, rama, kresna, buddha, dan kalki. Di agama Kristen, kisah Nuh atau Manu bisa ditemukan dalam kitab kejadian 6 dan 7. Dalam kitab kejadian 6 disebutkan, Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan mengakhiri hidup seluruh makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Sebab sesungguhnya, Aku akan mendatangkan air bah untuk meliputi bumi. Untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan Engkau, Aku akan mengadakan perjanjianku. Dan Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jika di Islam, Kisah Nuh atau Manu Bisa dibaca di Al-Quran surat Al-Mu'minun dan surat As-Syu'ara. Nuh berdoa, Ya Tuhanku, Tolonglah aku. Karena mereka mendustakan aku. Lalu kami mewahyukan kepadanya. Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan Tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu. Kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicara dengan aku tentang orang-orang yang zolim. Karena sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 26-27 Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka. Dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mu'min besertaku. Al-Quran surat Asyara ayat 117-118 Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang beserta di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Al-Quran surat Asyara ayat 119-120 Di dalam pemahaman agama Hindu, dari Manu atau dalam bahasa kitanya Nuh ini lahir banyak keturunan dari semua ras dan disebut dengan Manafas atau Manawas. Manu atau Nuh ini katanya memiliki beberapa anak. Ada yang menyebutnya punya sampai 10 anak. Di antaranya, anak itu bernama Wana, Isfaku, Ila, dan Ksatriyas. Dan jika di Bible, Nuh hanya disebutkan punya tiga anak. Sam, Ham, dan Yafet. Menurut Internasional Standard Bible Encyclopedia, keturunan Sam menghasilkan bangsa Israel. Keturunan Ham menghasilkan bangsa Mesir, Kanaan, dan Arab. Keturunan Yafet menghasilkan bangsa Asia Minor. Manu atau Nuh sebagai Nabi juga memiliki hukum yang oleh umat Hindu disebut dengan Manu Smriti atau Law of Manu. Dalam Atar Fafeda Buk 20, Him 127 ayat 1-13. Dikatakan di sana bahwa tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Di sana dikisahkan, dia adalah harsi yang naik unta atau unta. Tidak mungkin itu orang India, karena harsi India atau Brahman tidak boleh naik unta. Kemudian berdasarkan Sakret Book of the East Vol. 25, menurut Manu Smriti dikatakan di sana bahwa seorang Brahman dilarang menaiki unta atau keledai. Ini tambahan sedikit. Ternyata cerita tentang Nabi Nuh dan banjir terdapat juga di dalam cerita dari Yunani Kuno. Dikisahkan, Promoteus menasihati anaknya Dukalion agar membuat sebuah peti. Tujuannya sebagai tempat berlindung karena akan ada banjir yang akan terjadi. Usut punya usut. Bencana yang dimaksud adalah sebuah hujan yang berhari-hari dan banjir bandang yang kemudian menyusulnya. Banyak orang yang mati karena peristiwa itu, kecuali mereka yang berlindung ke gunung-gunung yang tinggi. Meskipun Dukalion tidak berlindung di tempat tinggi, namun dirinya selamat berkat peti yang telah dia buat. Setelah terombang ambing selama berhari-hari, maka selamatlah dia dari banjir besar yang menghancurkan banyak kehidupan di bumi waktu itu. Salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu Batak, rupanya juga memiliki kisah mengenai bencana airbah. Kisah ini berhubungan dengan Naga Padoha, seekor ular raksasa yang dipercaya orang Batak zaman dahulu sebagai makhluk yang memikul bumi. Pada suatu hari, ular tersebut merasa lelah akan bebannya dan kemudian melemparkan bumi yang barat ke lautan. Lalu, Batara Guru ingin menyelamatkan anak perempuannya dengan mengirimkan gunung ke lautan dan seluruh manusia. Setelah kejadian itu, bumi akhirnya diletakkan di bagian kepala sang ular raksasa agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Sebenarnya, ada banyak kisah-kisah kuno dari beberapa daerah dan negara yang bercerita tentang banjir besar itu. Dan secara benang merah, cerita semua itu memiliki kesamaan. Hal ini membuktikan kalau peristiwa banjir bandang maha dasyat itu memang benar terjadi pada masa lalu. Jadi itulah kisah Nabi Nuh dalam agama Hindu. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di kisah-kisah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.